Satu hari setelah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, wisata balai kota disambut antusias warga Jakarta. Wisata di kompleks kantor Basuki itu akan digelar setiap akhir pekan. Satu hari setelah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, pengunjung memadati gedung balai kota sejak pagi. Bentuk gedung yang unik dan megah khas peninggalan zaman Belanda menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berfoto dan melihat-lihat ruangan-ruangan di dalam balai kota. Fasilitas seperti mobil perpustakaan digital pun menjadi pelengkap wisata di balai kota. Selain koleksi buku-buku mobil tersebut, juga dilengkapi dengan fasilitas internet tanpa kabel secara gratis. Di dalam gedung, pengunjung pun diarahkan oleh pemandu yang menjelaskan sejarah balai kota. Lino, salah satu pemandu, mengaku telah memandu banyak pengunjung sejak Sabtu hingga hari Minggu. Kemarin waktu pembukaan, Pak Ahok bilang beliau ingin supaya warga Jakarta bisa menikmati kantor gubernur ini. Di depan dengan beranda yang luas, beliau ingin supaya warga Jakarta bisa menikmati rumah atau kantor dengan halaman luas, jadi bisa duduk-duduk santai di depan. Hari kedua ini lebih banyak lagi. Tadi waktu jam 11.30 sebelum kita tutup istirahat, jumlah pengunjung sudah 1.501 per hari ini. Wisata balai kota dirasa bermanfaat oleh pengunjung. Jadi salah seorang pengunjung mengaku terkesan dengan kantor gubernur yang akrab di Sabtu Ahok dan merasa menjadi lebih mengenal struktur dan operasional pemerintahan daerah DKI Jakarta. Ini megah sekali dan juga kita jadi tahu operasional dan juga isi ruangan seperti apa. Jadi kita tahu struktur organisasi. Wisata balai kota akan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jika ingin menambah pengetahuan dan liburan murah, wisata balai kota bisa menjadi salah satu pilihan di akhir pekan. Tika Bermau, Budi Yanto, Berita 1.